Gubernur Banten Wahidin Halim membebas tugaskan Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja, Agus Supriyadi, dari jabatannya. Pemberhentian itu tertulis pada surat keputusan Gubernur. Keputusan yang diambil Gubernur Banten ini sebagai buntut dari unjuk rasa buruh di KP3B. Saat unjuk rasa, ratusan buruh memaksa untuk masuk ke dalam pendopo hingga ke ruang kerja Gubernur Banten. Fungsi-fungsi Satuan Polisi Pamung Peraja tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di lingkungan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Pembebas tugasan dari jabatan Kasat POPP berlaku sampai dengan dikeluarkannya. Keputusan tetap terhadap status Kasat POPP yang didasarkan pada pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim yang ditunjuk Gubernur Banten. Keputusan Gubernur Banten telah memberikan sementara dari jabatan Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja atau pusat Banten. Keputusan ini diambil karena dianggap atau ada indikasi bahwa fungsi-fungsi Satuan Polisi Pamung Peraja tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka mengamankan atau menjaga teraman dan ketertiban di lingkungan pusat pemerintahan Provinsi Banten atas aksi menjauh rasa buruk hari yang lalu. Untuk sementara, Kepala Satpo PP yang baru akan digantikan oleh pelaksana tugas yang diisi oleh Sekretaris Satpo PP Provinsi Banten. Ariel Maranus dan Dizan Amdani melaporkan dari Kota Serang.